Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Dianus Wantoro menggelar penyambutan bagi para mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka PMM2 pada Kamis pagi. Kegiatan ini berlangsung di ruang auditorium gedung H lantai 7 Udinus. Dihadiri langsung oleh Rektor Udinus Prof. Edi Nursa Songkok serta para pejabat Udinus lainnya. Sejumlah penampilan dari unit kegiatan mahasiswa turut tampil memeriahkan acara ini, diantaranya Iga Melanku, Dance from Udinus, serta paduan suara Gita Dianuswa. Pada kegiatan ini, Udinus secara resmi menerima 28 mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka dari berbagai universitas di Indonesia. Rektor Udinus Prof. Edi Nursa Songkok mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ya, hari ini alhamdulillah Udinus kedatangan tamu mahasiswa-mahiswa dari luar pulau Jawa. Mereka tergabung dalam program pertukaran mahasiswa, batch kedua. Ada 28 semuanya dari luar pulau Jawa. Tentu kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan ini. Dan seperti dikatakan, Udinus juga mengirim 28 mahasiswanya untuk studi. Sama ini tapi di luar pulau Jawa juga. Nah, tentu harapannya kami bisa saling bertukar informasi. Satu mengenai pendidikan, satu mengenai pendidikan, ada istiaga dan sebagainya. Kucing-kucingnya adalah untuk kualitas pendidikan kami meningkat, kebangsaan Indonesia kami semakin meringkat. Kira-kira. Salah satu peserta PMM II, Laurentius Patrick, menilai kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peserta. Ia berharap hubungan relasi baru dapat terjalin dan pengenalan budaya di Sumarang dapat menjadi pekal ilmu untuknya. Yang mahasisinya sangat luar biasa, ini merupakan suatu pengalaman yang berharga untuk kami, khususnya mahasiswa PMM yang diterima di Universitas Dianusantoro ini. Nantinya kami akan mengikuti pekuliahan selama kurang lebih satu semester di Universitas Dianusantoro ini. Harapan kami dengan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ini dapat memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kami ke depannya nanti. Terus kalau tujuannya sendiri dengan mengikuti PMM itu seperti apa? Tujuannya untuk kami, pastinya yang pertama untuk menambah relasi yang lebih baru lagi, menggali pengalaman dan mempelajari budaya di Sumarang ini. Dengan adanya kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat saling bertukar informasi dan kebudayaan untuk dapat mempererat kebinekaan melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Mel Salfiori melaporkan.